Intro Sahabat Kompas.com Sekarang jam setengah dua dini hari Waktu Arab Saudi Atau sekitar jam setengah enam waktu Indonesia Dan sekarang saya tengah berada di Aropah Dan saya akan melihat tenda Untuk Jemah Haji Indonesia Nah ini mumpung Di belakang saya ini nih Nah ini pintu Masuk ke tenda Jemah Haji Indonesia Mari kita lihat Bagaimana sih Penampilannya Nah ini ya Orang-orang ini adalah Ada banyak tenda-tenda disini Ada kalau enggak salah Sekitar 1100 lebih Tenda untuk Jemah Haji Indonesia Yang tergabung dalam 73 Maktab Mari kita buka ya Kita lihat Bagaimana sih Fasilitas yang diterima oleh Jemah Haji Indonesia Saat berada di Aropah untuk menjalankan wukum Nah ini dia Nah ini ruangannya Terlihat ya Bantalnya masih baru Karena Masih ada plastiknya Terus ada Kasurnya Sejujurnya ini Cukup nyaman ya Dan dingin Asehnya sangat dingin Nah ini Jadi Waktu Awalnya Kesini Ke Aropah Saya Tidak berekspektasi Akan Sebagus ini Gitu Tapi ini ternyata Sangat-sangat Layak Mungkin Satu tenda ini Bisa Seratus Seratusan lebih Ya Gitu Nah ini nih Satu kamar Tempat Jemah Haji Indonesia Akan tinggal Selama Berada Di Padang Aropah Dan akan Menjalankan Ibadah Ukuf ya Ini Bisa kita Lihat Petugas Haji Indonesia Yang baru Sampai Bukan istirahat Malah Ini ya Memantau Excited Gimana nih Menurut teman-teman Bagus gak tembanya Jemah Haji Indonesia Bagus banget Nice Misalnya Ini kan Lu lagi live Di komas.com nih Kalau misalnya Ada keluarga Yang mungkin Keluarga lagi Nek Haji Perlu amatin Enggak gitu Setelah melihat Senda Petak Insya Allah Setelah kita Lihat Lihat Insya Allah Aman dari Tempat tidurnya Terus ada Aselnya Tidurnya Tidurnya bersih Nyaman Memadai semua Aman insya Allah Air minum pun Tercukupi Air minum tercukupi Sama mandinya Juga aman Ada beberapa Jadi gak takut Jauh Dan airnya lancar Makanan juga Insya Allah Tersedia Oh iya Makasih banyak ya Tempat pekerja Oh kita bisa lihat disana Ini para pekerja Terus Masih terus Mempersiapkan tenda Untuk Jemaah Haji Indonesia Yang akan menjalankan Wukuf di Padang Arafah Pada Sabtu 15 Juni 2024 Jemaah Haji Indonesia Bulu datang Dari Mekah Mila Jemaah Haji Kwater SAC berapa ya Kwater berapa nih Pak SAC 60 ya SAC 60 dari Kabupaten Gelobokan ya Pak Dari Kabupaten Oh iya 61 61 61 61 Sebentar Nah kan ibu Ini Jemaah Haji SOC Mampu Dari Kabupaten Gelobokan Sub indo by broth3rmax Sesaat lagi Jemaah Haji Indonesia Tepatnya sekitar Pukul 11 Atau setelah Juhur Wakba Arafah Saldi Akan melakukan Buku Mari kita lihat Apa saja persiapan Jemaah Haji Indonesia Sebelum menjalankan Ibadah Hukuf Yang merupakan Puncak Haji Di Padang Arafah Mari kita berbincang Dengan salah satu Ajarah Haji Indonesia Siapan dari Alhamdulillah Kita berangkat Berenam Saya Istri Bapak Ibu Padi Budi Kebetulan Alhamdulillah Saya harusnya Kloter dari Semarang Terus pindah Penggerobokan Karena gabung Sama Bapak Ibu Alhamdulillah Persiapan kita Sudah bersiapkan Bawu Dambawa tiket Dambawa semuanya Apa namanya Perlengkapan juga Alhamdulillah Sudah Alhamdulillah Diberikan Kesehatan semuanya Didambingi oleh Para petugas Alhamdulillah Semua berjalan Dengan lancar Alhamdulillah Bisa Beribadah bareng Terutama dengan keluarga Itu sangat Istimewa sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Bapak Ibu Bareng Kemudian Padi Budi Masuk di Klansia Karena umurnya Sudah 84 Jadi Saya Daftarnya Tahun 2012 Minggunya Bawu Tenda Reguler Memang Murni 12 Tahun Antrinya Ini yang Rata-rata Berangkat kan Daftar 2012 Saya setelah Nikah Daftar sama istri Bareng sama Bapak Ibu 12 tahun Melungku Ya Alhamdulillah Harusnya 2021 Karena ada Covid dulu Akhirnya Mundur Sahabat Rambat Rambat Rangkaian Ibadah Puncak Haji Di Arafah Musdalipah Dan Mingnah Dimulai Pada Tanggal 9 Ujjah 14 15 Hijriah Atau bertepatan Dengan Sabtu 15 Juni 2024 Tanggal Ibadah Dimulai Dengan Prosesi Wukuf Di Padang Arafah Dimana Jutaan Umat Muslim Dari Seluruh Dunia Berkumpul Untuk Mendengarkan Ceramah Dan Beribadah Secara Pribadi Di Satu tempat Yang Bernama Padang Arafah Setelah Mengerkan Khatbah Jumlah Haji Bisa Memilih Atau Bisa Beribadah Sesuai Dengan Hatim Meraninya Misalnya Dia bisa Banyak Membaca Al-Quran Lalu Melakukan Salawat Pada Rambi Muhammad Sallallahu Atau Berzikir Dari Kebanyakan Jumlah Haji Menangis Karena Berkontemplasi Atau Memikirkan Tentang Apa Yang Sudah Mereka Jalani Selama Sepanjang Hidup Ini Pada Wukuf Ini Diajarkan Untuk Banyak Menyakar Doa Karena Padang Arafah Ini Satu tempat Terkabung Doa Setelah Dari Padang Arafah Setelah Maghrib Jumlah Haji Mulai Bergerak Ke Musdalifah Timus Dalifah Ini Beberapa Masih Mengambil Batu Dan Berdiam Diri Lalu Kemudian Bergerak Pemina Untuk Melakukan Lontar Jumlah Atau Melontarkan Kerikil Begitu Yang Melambangkan Kita Memerangi Sifat-sifat Buruk Dari Diri Kita Sendiri Sifat-sifat Tak engaging Where Atau Bye 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 . Terima kasih telah menonton